Rasulullah SAW bersabda Tidak ada daripada kamu seorang pun, kata Rasulullah, yang diselamatkan oleh amalnya. Di akhirat, andai kata kita dihitung dengan amal, semua kita ini masuk neraka. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menyelamatkan akan dia ulih amalnya. Ujarah sahabat bertanya, Aku pun demikian, kata Rasulullah. Kecuali bahwa Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Andai kata tidak ada anugerah Allah atas kamu. Tidak ada rahmat Allah atas kamu. Tidaklah bersih dari kamu seseorang jiwapun. Nah, seandainya tidak ada anugerah, tidak ada rahmat Allah kepada kita, Kita kalakawa sembahyang. Kita kalakawa puasa. Kita kalakawa bezakat. Kita kalakawa menuntut ilmu. Kenapa kita bisa menuntut ilmu? Itu karena anugerah Allah. Nah, anugerah itulah yang kita pandang dalam setiap amal ibadah kita. Jangan kita pandang diri kita. Ibadah yang kita perbuat, Itu jangan dibesar-besarkan. Apalagi dibikin satu andalan, Satu pegangan. Karena ibadah itu kita yakin, Kita tahu banyak rusaknya. Dan ibadah itu, Ibadah itu bila mana kita kecilkan, Ibadah itu bila mana kita hinakan, Dia menjadi besar. Di sisi Allah. Ibadah itu bila kita andalkan, Dia jadi kecil di sisi Allah. Bahkan bisa tidak ada sama sekali di sisi Allah. Jadi yang kita pegang, Yang kita andalkan adalah, Bukan ibadah yang kita perbuat, Tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, Yang bisa menyelamatkan kita, Yang bisa membuat kita sukses, Bukan ibadah kita, Tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidak ada daripada kamu seorangpun, Kata Rasulullah, Yang diselamatkan oleh amalnya. Di akhirat, Andai kata kita dihitung, Dengan amal, Semuaan kita ini masuk neraka. Tidak ada seorangpun dari kalian, Yang bisa menyelamatkan, Akan dia ulih amalnya. Ujarah sahabat bertanya, Pianpang wahai Rasulullah, Aku pun demikian, Kata Rasulullah. Kecuali bahwa Allah melimpahkan, Kepadaku dengan rahmatnya. Jadi kita jangan, Dengan sembahyang ini, Supaya jangan masuk neraka, Dengan sembahyang ini, Supaya masuk surga, Kebiasaan seperti itu, Ditinggalkan. Ditinggalkan. Aku berharap, Dengan sembahyangku ini, Aku bisa ke surga. Dengan sembahyangku ini, Aku terhindar daripada ke neraka. Itu, Ditinggalkan. Kita sudah sampai ke suatu, Pengertian bahwa, Ibadah yang kita lakukan itu, Kada bisa diandalkan demikian. Yang bisa kita andalkan adalah, Rahmat dan anugrah, Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah ini jangan diartikan bahwa, Kada perlu sembahyang, Jangan diartikan demikian. Mungka itu, Kada perlu puasa, Kada kawa diandalakan jua. Mungka itu, Kada perlu sembahyang, Kada kawa diandalakan jua. Nah, Bukan diartikan demikian. Sembahyang puasa itu, Itu adalah kewajiban kita. Yang mesti kita laksanakan, Sebagai hamba Allah. Sembahyang, Wajib dilaksanakan. Namun, Sembahyang yang kita laksanakan itu, Jangan dibesar-besarkan. Jangan dipandang itu, Kemampuan diri sendiri. Sembahyang kita laksanakan, Tapi kita pandang itu anugerah Allah. Kita pandang bahwa itu adalah, Rahmat Allah. Bukan meninggalkan sembahyangnya. Ini hanya mengalihkan pemahaman. Mengalihkan, Ya, Tikat kita yang selama ini, Bahwa kita anggap dengan sembahyang itu, Kita ke surga. Dengan sembahyang itu, Kita selamat dari neraka. Padahal, Tidak demikian. Padahal, Kadang macam itu. Sembahyang ini adalah, Tugas kita. Puasa adalah, Kewajiban kita. Mengenai kita ini ke surga, Mengenai kita ini selamat dari neraka, Itu semata-mata rahmat dari Allah. Jangan lupa, Tonton, subscribe, Like, and share. Jangan lupa,